Hai guys, apa kabar semuanya para pecinta drama Korea khususnya penggemar drama Business Proposal Oke kali ini aku mau bahas untuk spoiler episode keempat yang pastinya akan semakin seru Nampak Shin Hari ini sangat ketakutan ketika melihat Taimu berada di restoran dari Minwoo guys Sepertinya Taimu sedang mencari identitas tentang Shin Hari atau Shin Gemhee Terlihat Hari sampai bersembunyi di bawah lantai Apakah Hari akan ketahuan? Hari sedang berada di ladang sawi Sepertinya sang kakek dari Taimu ini datang berkunjung guys Nah kemungkinan akhirnya sang kakek mengetahui identitas asli dari Shin Gemhee Selanjutnya apa yang dilihat Yungso sampai dia terkaget seperti itu guys Kemungkinan Taimu akhirnya mengetahui identitas asli dari Gemhee yaitu Shin Hari Dia terlihat semakin perhatian kepada Hari karena memberikan obat salep untuk matanya Tak hanya itu boneka yang diberikan Hari pun nampaknya sangat dirawat oleh Taimu guys Nah selanjutnya mereka nampaknya akan pergi kencan lagi guys Namun setelah pulang hari ini kehilangan salah satu sepatunya Nampaknya Taimu membantu memakaikan sepatu Hari lagi Nah disini Yungso juga mengatakan kepada Hari apakah kamu benar-benar menyukai Taimu Oke selanjutnya nampaknya scene ini sebelum mereka pergi berkencan Taimu nampak membelikan baju untuk Hari Dan terpilihlah baju warna putih guys Seperti yang tadi kita lihat Taimu dan juga Hari pergi berkencan Menggunakan baju warna hitam dan putih Nah pastinya semakin seru dan semakin kocak episode dari Business Proposal Kita nantikan episode keempat dari drama ini Jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, dan komen Terima kasih telah menonton